Halo guys, gue dari kebuo ya Channel gue soal membahas soal anxiety disorder dan GERD doang Ya, jadi bagi kamu yang GERD dan anxiety silahkan subscribe Kalau enggak, jangan subscribe, mendingan karena Kalau subscribe banyak, gue akan lapor ke pihak berpenang Atau pemerintahan karena sudah kebanyakan yang subscribe, oke? Kali ini gue mau jadilin meditasi Untuk naikin nafas, ya, jadi kita gak sesek nafas Ini bagus untuk bagi yang covid atau bagi yang Suka anxiety, suka nafas, suka sesek Karena gara-gara dia telat makan, cuma dia pikir itu anxiety yang kumat Padahal gue udah jelasin di Youtube gue Kalau itu gara-gara dyspepsia, bukan anxiety Ya, by the way ya Begini caranya ya, oke Tangan kamu begini sekarang Ya, terus begini Turunin begini, terus kamu nafas Coba nafas dengan kanan begini Dicoba ya guys, dicoba Taruh dulu infannya, taruh Nafas dengan begini Oke Apa rasanya? Dapet susah gak? Dapet nafas sedikit gak? Sekarang tangannya begini Tangan kebuka Barengin aja begini Ya, coba rasain Nafas mana yang lebih banyak dapet Oksigennya Ya Kamu juga bisa naruh di paha Tangannya Paha, mau begini begini Taruh di paha boleh Udah dirasa? Oke, sekarang Coba kamu nafas begini Jadi ini diginiin Nih Jadi kayak gini Coba dia dapetin Angannya Dia gitu-giniin Coba nafas Ini kamu akan dapet nafas Lebih banyak lagi bukan? Ya kan? Kayak udara di sekitar kamu Banyak Kamu tidak ada di dalam Ruangan yang pengap bukan? Ya kan? Nafas kamu lebih banyak Oke Sekarang saya jelasin dulu ya Ini fungsi-fungsi tangan Banyak yang nanya ini ya Fungsi tangan ini ada 5 Apa aja? Jika kamu ikutin webinar aku yang advance Kamu pasti tau ada Aku ngebahas ada Ada 4 unsur 5 unsur disana ya Jadi ada unsur Earth Api Udara Air Dan Space Atau ruang Atau waktu Oke Disini ada Ini di tangan kita Di jari kita Ini ada 5 unsur Ya Musur yang saya sebutin tadi Ada 5 unsur tadi yang saya sebutin Cara ingatnya gimana? Nah begini Ini Ini kalau di India Itu ngomong Itu berarti kita mau pipis Ada kamar mandi dimana? Gue mau pipis Kalau di India itu gitu ya Dia ngangkat jari ini Ini pipis Jadi ini elemen air Ya ini elemen air Ini jari manis Tempat ada cincin Jari manis ini adalah Elemen Earth Earth ya elemen bumi Itu istilahnya Dia kan reproduksi Berkembang Jadi dipakai cincin manis Makanya orang menikah Di cincin Pakai cincin di tangan Jari manisnya Karena itu elemen bumi Atau bagi yang gak nikah Yang cowok juga boleh Naruh cincin di tangan Jari manis Atau di kelingking Karena kalau kamu muslim ya Itu disuruhnya kan disitu ya Gitu Nah Untuk yang tengah ini apa? Gini aja Yang tengah ini selalu lebih tinggi Dari yang lainnya Berarti ini elemen Space Elemen ruang Oke Ini Ini elemen Angin Jadi kalau kamu tunjuk Dia yang salah Dia yang salah Berarti itu angin Kamu tunjuk angin Karena sebetulnya kamu yang salah Ngerti kan? Kamu tunjuk angin Jadi elemen angin Ini elemen Api Makanya orang bilang Hebat lo bro Mantep lo bro Itu Semangat bro Semangat gitu Elemen api Oke jadi ingat lagi Elemen air Mopi peace Ini untuk pernikahan Elemen bumi Karena ini tempatnya Grow dan berkembang Elemen space Waktu Karena lebih tinggi Dan yang lain Elemen angin Karena nunjuk-nunjuk Elemen api Karena bilang Oke keren bro Hebat bro Oke Tujuannya apa? Jadi gini Kalau kamu pengen Dapat nafas yang banyak Kita hanya tutup Dua elemen ini Api menutup elemen Earth dan air Jadi ini hanya Udara dan space Udara dan ruang Jadi kalau kamu begini Kalau begini Kamu akan merasa Banyak dapat nafas Di ruangan Di ruangan tempat kamu Jadi kalau kamu sesek nafas Di bioskop Bisa begini Sesek nafas di Pesawat terbang mungkin Atau di mobil Kamu bisa dengan begini Kamu bisa dapat nafas Lebih banyak Silahkan dicoba Nah berarti Secara logika Jika saya pengen Mendapat nafas Lebih banyak Di dalam Ruangan badan saya Di ruangan Dalam paru-paru Saya semua dapat Lebih banyak Tinggal dibalik Begini caranya Ditutup dua Jempolnya naikin Buka Gini Jempolnya naik Tutup ini dua Saya ulangi lagi Gini dulu Gini Ditutup gini Naikin dua Gini Kamu begini Nafas kamu bisa Lepet lebih banyak Silahkan coba Kamu begini Gak usah begini Begini aja Cobain aja Begini Lebih enak mana Sama begini Itu elemen Yang kamu dapat Lebih banyak Elemen Yang kamu dapat Lebih banyak mana Oke Jika kebalik lagi Jika kamu begini Tadi kamu akan dapat Napas lebih banyak Di paru-paru Dan kamu juga bingung Entah kenapa Gue dapat napas lebih banyak Coba aja ya Mau begini Jadi ngadep ke depan Napas lebih banyak Atau begini Lebih banyak mana dapatnya Terserah kamu Oke Mau satu tangan juga boleh Sama aja dapatnya Cuma kalau begini Lebih banyak dua Lebih banyak Dapat lebih banyak guys Yang jelas Kalau begini Dapat lebih dikit Jadi antara kebuka Atau begini Terserah kamu Mau hujan Ya gue pamit itu Alasan apa Gunanya lima unsur Di tangan ini ya Jadi kamu Gak hanya macam-macam Kamu bikinnya ada artinya Bikinnya ada artinya Bikinnya ada artinya Dan begini ini Bagus untuk kesehatan ya Karena dia Apinya nutup Elemen bumi Jadi ketiga elemen Kebukaan kebuka Ini katanya banyak Kayak gini nih Ini banyak mengandung Unsur kesehatan Oke Jadi dicoba aja guys ya Itu saya udah jelasin Unsur-unsurnya So kalau kamu Tertarik dengan video-video aku Untuk cara nyembuhin Mental health dan Gert Silahkan subscribe Kalau gak juga yaudah Saya gak maksa Yang penting kamu happy Dan sehat Dan sehat mental Dan sehat fisik Guys ya Oke gue dengan Rikri Bowo Bye bye Sampai jumpa di video meditasi Dan video meditasi ini Saya taruh di dalam Playlist yang sama ya Yaitu playlist meditasi Jadi kalau kamu mau search Di youtube aku Masuk ke Rikri Bowo Abis itu klik Tab playlist Ya Di sebelah kanan Atas biasanya ada tab playlist Nah disitu ada tuh Cara sembuh Gert Cara sembuh anxiety Pengalaman sekumat Terus Video meditasi Kayak begini-gini Jadi searchnya disitu Udah saya masukin Semua lengkap Udah kayak daftar isi lah Disitu ya Jadi kalau mau search Youtube saya Dari playlist Gue de Rikri Bowo Thank you Bye 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 Terima kasih.